Nah ada beberapa epidemiolog juga yang mengkritisi ini mengenai langkah pressing ya Mbak Agusitin Apakah dengan pelonggaran atau peniadaan tes covid di moda transportasi ini Otomatis juga mendiadakan mekanisme 3T yang selama ini selalu digencarkan oleh pemerintah Nah itu suatu hal yang berbeda ya Screening perjalanan adalah tentunya kita mencegah sebenarnya suatu Karena kemarin kan ini ada kita lihat ada varian baru ya varian Omicron Jadi mencegah perpindahan varian baru ini secara meluas ke kota-kota lain Tapi kemudian ini tidak diperlukan lagi karena kemudian semua daerah sudah kita lihat dari hasil surveillance-nya Itu memang varian Omicron yang mendominasi ini yang pertama Yang kedua adalah ya tadi benchmarking ke negara-negara lain Negara-negara lain yang tadinya lockdown full Saat ini mereka sudah mulai membuka ya lockdown tersebut dan mencabut Bahkan mereka mengatakan ya mereka mau berdamai dengan covid-19 Dengan aturan-aturan prokes yang sudah sangat dilonggarkan Nah melihat kondisi tersebut ini juga menjadi proses pembelajaran kita ya Artinya untuk mengambil langkah-langkah tersebut terkait pelonggaran tadi Oh jadi itu mekanisme 3T tetap dijalankan sambil dilakukan pelonggaran-pelonggaran tadi ya Betul karena itu salah satu indikator pada level PPKM Jadi monitoring kita dalam kapasitas respon dan laju penularan yang menjadi indikator di level PPKM itu tetap kita lakukan Artinya testing tracing itu justru harus sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan Jadi kalau screening pelaku perjalanan ya Itu kan kita akan bisa juga akan kemudian ya mendapatkan kasus positif Tapi sebenarnya kasus positif yang di dalam komunitas Misalnya kalau orang merasa ada gejala itu segera kita lakukan tracing Kemudian kita dapatkan lagi ya kasus-kasus tracingnya Itu yang sebenarnya penanganan atau surveillance pada lokal Itu yang kita lakukan ya untuk membatasi supaya penularan itu tidak terjadi Jadi indikator tracing itu masih tetap harus kita capai sesuai dengan target yang sudah ditentukan setidaknya oleh WHO Medcom.id, a part of media group network Subur ayam, kalau diaduk-aduk jadi cair Serius, diaduk kayaknya ya Subur ayam, kalau diaduk-aduk jadi cair Mau perlu luar dunia gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia Subur ayam, kalau diaduk-aduk jadi cair Isu kebangkitan perkayu ini dihentikan Medcom.id, a part of media group news Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!